Intro Kasih sayang kepada semua makhluk adalah keperibadian manusia yang sangat mulia di sisi Allah SWT Hanya manusia luhur budi sempurna yang mampu melakukannya Yakni, tentu manusia yang diciptakan paling sempurna dari manusia-manusia lainnya Beliau baginda Nabi Muhammad SAW Nabi kasih sayang dan kasih sayangnya bagi seluruh alam semesta Kelembutannya adalah kasih sayang Ketegasannya dalam memerangi kemungkaran pun bermuatan kasih sayang Jadi siapa yang tidak sayang dengan insan penyayang ini? Salawat salam semoga senantiasa tercurah untuk beliau Sayyidil Ambiya wa'afduril khulkir Bismillahirrahmanirrahim sahabat beriman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Selamat datang di channel Allah Allah Channel yang membahas seputar kisah inspirasi dan tips-tips islami Al-Ahlu Sunnah wal Jamaah Nusantara Jangan lupa subscribe, like dan share videonya Semoga menjadi jariah kebaikan Nyalakan lonceng notifikasinya dan tinggalkan komentar Semoga besok lagi mendapat rezeki yang berlimpah Amin Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Al-Baik Haqqih dan Al-Hakim Yang artinya Sungguh aku diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Akan keutamaan akhlak manusia Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tobroni dari Ibnu Umar sebagai berikut Yang artinya Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya Hadis tersebut menegaskan bahwa baik buruk manusia Sejatinya bergantung pada akhlak mereka Baik akhlak kepada sang pencipta maupun kepada sesama makhluk Terutama sesama manusia Di Indonesia ini tidak sedikit para ulama Pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baik dari kalangan ajam maupun habaib Yang telah meniti dan mengikuti akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Misalnya di kalangan para habaib Banyak sekali kita temui Macam-macam marga yang diambil dari julukan leluhurnya Yang memiliki keistimewaan tertentu Sebagai contohnya di Nusantara ini Ada marga Al-Atos, Al-Haddad, Al-Idrus, Al-Sagdav Bin Smith, Al-Yahya, Al-Muhdor, Al-Aidid, Al-Jufri Dan masih banyak lagi yang tidak dapat kita sebutkan semuanya disini Tanpa mengurangi rasa hormat dan kecintaan kepada beliau semuanya Menurut Al-Habib Hassan bin Ismail Al-Muhdor Dalam podcast tanya jawabnya beliau menyampaikan Bahwa semua habaib dengan marga apapun itu sama sederajat Sama-sama zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang mengunggulkan diantara mereka adalah yang paling sama dengan datuknya Yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Jadi wajar jika keluarga memuliakan leluhurnya Tak ada masalah tambahnya Begitupun para pecinta habaib dan murid-murid mereka ini Maka wajarlah jika memuliakan gurunya Bukan berarti menganggap habaib lainnya Atau ulama lainnya bukan level dari gurunya Itulah yang perlu kita garisbawahi Agar kecintaan kita kepada ulama dan habaib Sebagai guru kita masing-masing Menjadi benteng yang kokoh bagi akidah Akhlak dan keimanan kita kepada Allah SWT Dan benteng yang kokoh demi menjaga keamanan dan kelancaran dakwah Dari para ulama dan habaib yang kita harapkan barokah ilmu dan doa-doanya Secara teknis memang kita jumpai perbedaan-perbedaan dalam dakwah beliau-beliau itu Ada yang tegas, ada yang halus Ada yang dengan kasih sayang merangkul orang-orang yang masih terus berbuat kemaksiatan Dan ada pula yang seakan berbaur dengan pemerintahan Seperti Al-Maghfullah Yaihaji Abdurrahman Wahid Kustur Meski hakikannya kita tidak tahu Namun kenyataannya Kustur sama sekali tidak melirik jabatan duniawi Justru memikirkan perdamaian bangsa, suku, dan agama Hal ini juga pernah disampaikan oleh Al-Habib Bahar bin Smith Ketika ditanya tentang sosok Habib Lutfi bin Yahya dan cara dakwah beliau di podcastnya Bang Rafli Harun Menurut Habib Bahar bin Smith, Al-Habib Lutfi bin Yahya itu orang alim Beliau ulama besar Cara dakwah kita itu berbeda akan tetapi punya tujuan yang sama Ibarat matematika 2 tambah 8 sama dengan 10 7 tambah 3 sama dengan 10 Kata Habib Bahar Jadi punya cara masing-masing yang berbeda namun harapan hasilnya sama Begitu pula ulama dan habib lainnya Kesemuanya itu punya tujuan yang sama Akan tetapi kita saja yang awam ini mungkin tidak memahaminya Oleh sebab itu Sikap yang baik bagi seorang umat yang masih awam adalah berbaik sangka Hosnudon terhadap mereka Karena dengan berhosnudon Seorang tidak akan rugi meski perasangkanya itu meleset Dan jika memang tepat apa yang dia sangkakan baik Tentu kita akan memperoleh kebaikan dan manfaat Dari keberkahan ilmu-ilmu para ulama dan habib Yang berdakwah di jalan Allah SWT Alhasil Tidak akan ada perseteruan antara muhib bin ulama dan habib Yang satu dengan yang lainnya Dengan cinta Mari kita jaga guru-guru kita Ulama-ulama kita Habib-habib kita Melalui tutur kata kita Tulisan-tulisan kita Dan perbuatan kita sehari-hari Guru kami Beliau maulan al-habib Muhammad Lutfi bin Yahya Bekalongan Melihat beliau Merasakan beliau Membayangkan beliau Habib Lutfi bin Yahya Seakan memandang Rasulullah SAW Menambah kecintaan kita kepada bagindaan Nabi Muhammad SAW Kasih sayang beliau yang begitu besar kepada para murid dan muhib binnya Tidak mengurangi kecintaan beliau kepada bangsa Indonesia Semuanya beliau sayangi Bahkan anak kecil sekalipun yang bukan siapa-siapa Beliau terima dengan kasih sayang Beberapa waktu yang lalu misalnya Pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2022 Di kediaman beliau Habib Lutfi bin Yahya di Bekalongan Ada satu tamu yang masih bucah sedang menunggu untuk berjumpa Dan bertatap muka dengan harapan minta keberkahan doa dari beliau Abah Lutfi Tamu kecil itu duduk di ruang yang disediakan Abah Habib Lutfi Sejak jam 7 pagi Dia menunggu dengan wajah yang penuh harap Agar berjumpa dengan sang panutan Hingga salah seorang santri memintakan izin kepada Abah Bahwa ada satu orang tamu menunggu untuk bertemu Setelah itu seorang santri mengajak bucah itu masuk Abah menanyakan yang mana tamu yang dimaksud Ternyata yang menunggu ingin bertemu Abah adalah bucah laki-laki yang masih duduk di bangku kelas 5 SD Sebut saja si bocil Bucah cilik ini berangkat dari rumahnya sendirian Dengan menggayu sepeda on-tel Yang jaraknya kurang lebih 3 km Hanya untuk bertemu Habib Lutfi, presiden Torekoh seluruh dunia Suasana semakin hangat setelah Abah Habib Lutfi Tersenyum dan mempersilahkan bucah itu duduk di kursi tepat di sebelah Abah Lalu percakapan dimulai Hanya Abah, santri, dan tamu si bocil itu yang ada di dalam ruangan Abah Inilah dialog hangat antara Abah dengan bocah tersebut Rumah kamu di mana nak? Tanya Abah Di sana Abah Sambil menyebut nama sebuah desa Jawab si bocil Wah jauh ya Naik apa kesini? Timpal Abah Naik sepeda on-tel bah Saya datang sendiri Jawab si bocil Kemudian Abah melanjutkan pertanyaannya Bapakmu di mana? Tanya Abah Bocil menjawab singkat Bapak berangkat kerja Abah Habib Lutfi yang karismatik itu Tersenyum meneruskan dialognya dengan si bucah cilik itu Diselingi guyon khas pekalongan Santri Abah juga ikut tersenyum Dan beberapa ada yang tertawa mendengar jawaban Dan kepolosan bucah cilik Yang dengan santanya Tidak menggunakan bahasa Jawa halus Namun bagi Abah ini tidak menjadi masalah Suasana semakin hangat dengan dialog keringan Abah dan si bocil Para santri pun serius mendengarkan dialog tersebut Lalu tiba-tiba si bocil nyeletuk Bah saya minta didoakan Nanti sore saya mau sunat Pintanya sambil senyum dan memandangi Abah Sudah berani sunat? Tanya Abah Kemudian si bocil menjawab Berani Bah Ini keinginan saya sendiri Bukan keinginan orang tua Nanti Abah datang ya ke rumah saya Acaranya setelah asar Bah Dengan senyum khasnya Abah menjawab permintaan si bocil ini Ya nanti Abah datang setelah asar Tuturnya Dengan penuh harap Bocah cilik itu kembali mengulangi lagi permintaan kepada Abah Benar ya Bah Nanti akan saya ceritakan ke ibu Kalau Abah mau datang ke rumah Sambil terus tersenyum Abah meyakinkan Bocah Kalau Abah akan berkunjung ke rumahnya Puas dengan jawaban Abah Si bocil kemudian pamit kepada Abah Untuk pulang Saya pamit pulang Abah Terima kasih Sembari mencumi tangan Abah Subhanallah Itulah cinta Yakni kasih sayang seorang Habib Tak kenal usia dan berani menampakkan secara langsung Kisah ini menyadur dari akun Instagram Ed Daglan Santri Dan Ed Petanesia Tegal Kap Salah satu organisasi yang didirikan oleh Abah Habib Lutfi bin Yahya Demikianlah video ini kita buat Sangat berharap semoga bermanfaat Dan beberapa pesan yang tercantum Semoga dapat menginspirasi kita Untuk lebih baik menjaga akhlak Senantiasa berhusnudon Dan menaruh kemurnian cinta kepada para ulama Pewaris nabi Para haba ibu zuriyah nabi Dan berharap cinta kita kepada Beginda nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Bukan ibarat bertepuk sebelah tangan Semoga kelak kita semua bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Di surganya Allah Dengan limpahan rahmatnya Amin Ya Rabbal Alamin Segala kebenaran hanya milik Allah s.w.t Wallahu a'lam biswab Terima kasih telah menyemak video ini sampai selesai Nantikan kisah-kisah inspirasi islami selanjutnya hanya di channel ini Jangan lupa dukung terus channel-channel dakwah seperti ini Dengan like video dan subscribe Nyalakan notifikasi lonceng dan tinggalkan komentar di bawah Sebagai jarinan silaturahim Bagikan video ini sebagai amal jariah Semoga esok pagi memperoleh rezeki yang berlimpah Amin Ya Rabbal Alamin Akhirul kalam Mohon maaf atas segala khilaf Wallahu muwafiq ila akumit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh